Membeli baju baru menjelang lebaran merupakan tradisi yang terus ada di Indonesia. Tradisi ini bersandingan dengan tradisi mudik di hari raya. Sebelum lebaran, masyarakat berbondong-bondong mendatangi toko pusana untuk mencari pakaian yang akan dipakai di hari kemenangan. Tradisi itu juga didukung oleh penjual pakaian yang mengeluarkan diskon besar-besaran untuk menarik pembeli. Membeli baju lebaran bukan hanya dilakukan untuk mempercantik diri saat perayaan hari raya Idul Fitri. Hal itu merupakan tradisi yang bahkan sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Pakaian yang dipakai saat Idul Fitri merupakan simbol kesucian. Hal itu disampaikan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Agus Arismunanda. Agus menuturkan, pakaian bersih yang dipakai umat Islam saat lebaran merupakan tanda dari manusia yang suci atau bersih dari dosa setelah sebulan puasa Ramadan. Tradisi membeli baju baru menjelang lebaran resmi tercatat muncul sejak abad ke-16 sebelum tanah air bernama Indonesia. Tradisi baju baru saat Idul Fitri tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto. Bukti tersebut menunjukkan bahwa tradisi tersebut sudah dimulai sejak tahun 1596 di masa Kesultanan Banten. Semasa itu menjelang Idul Fitri, mayoritas muslim di kerajaan Banten sibuk menyiapkan baju baru. Bedanya saat itu hanya kalangan kerajaan saja yang bisa membeli pakaian bagus untuk Idul Fitri. Mayoritas rakyat biasa masih menjahit baju mereka sendiri. Selain di masa Kesultanan Banten, tradisi tersebut juga ditemui di kerajaan Mataram Islam. Sementara tradisi beli baju baru pun tetap ada semasa penjajahan kolonial. Hal itu terbukti dari buku berjudul Nasihat-Nasihat Snoke Horkrange semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda 1889 hingga 1936 jilid 4 yang ditulis penasihat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial Snoke Horkrange. Hingga kini, membeli baju baru pun masih menjadi tradisi masyarakat Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri. Meski merupakan tradisi, beli baju baru menjelang lebaran bukanlah kewajiban atau ibadah, melainkan sebatas kebiasaan masyarakat yang sudah turun-temurun.